Intro Shalom kekasih Tuhan Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Kita boleh kembali memulai di dalam acara saat terduh ini Dan mari kita tundukkan kepala untuk berdoa Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan ini Engkau sungguh memperhatikan dan memperdulikan kehidupan kami semua Dan Engkau selalu memberikan berkat bagi kami semua Baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani Kiranya saat terduh kami pada pagi hari ini Boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami bersama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Kekasih Tuhan yang berbahagia dan dikasihi oleh Yesus Kristus Saya mau melanjutkan tema Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Bagian yang keempat Bagaimana kita membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan Kalau yang kemarin saya katakan dengan iman Sekarang ini dengan ketaatan Mari kita buka Perman Tuhan Di dalam kitab Yohanes Yohanes pasal yang ke-14 Ayat yang ke-23 Jawab Yesus Jika seorang mengasihi aku Ia akan menuruti firmanku Dan Bapakku akan mengasihi dia Dan kamu akan datang kepadanya Diam bersama-sama dengan dia Kekasih Tuhan Kekasih Tuhan berbicara tentang ketaatan Ketaatan itu adalah suatu tanda Lahiriah yang kelihatan Bahwa kita itu mengasihi Tuhan Orang yang mengasihi Tuhan Itu pasti melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Di dalam kehidupannya Orang yang melakukan perintah Tuhan Di dalam kehidupannya sehari-hari Adalah orang yang berusaha Untuk membangun suatu hubungan yang dekat Atau hubungan yang intim dengan Tuhan Tanpa melakukan perintah Tuhan Di dalam kehidupan kita Maka kita tidak bisa Untuk mendekat kepada Tuhan Kekasih Tuhan Berbicara mengenai ketaatan Ketaatan itu begitu penting sekali Dimana banyak orang di dalam hidup ini Yang mengalami kesulitan Contohnya adalah peristiwa yang terjadi di negeri Kanah Pada suatu pesta perkawinan Kemudian kehabisan air anggur Ya Nah Mengapa sampai terjadi hal yang seperti itu Karena banyak orang-orang yang disana Yang tidak mau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Ketika dia mau membangun suatu hubungan yang baik dengan Tuhan Disertai suatu ketaatan Maka terjadilah suatu mujijat yang begitu besar Dimana air diubah menjadi anggur Dari sini kita tahu bahwa Membangun suatu hubungan yang intim kepada Tuhan itu Tidak akan sia-sia di dalam hidup ini Tuhan akan selalu memperhitungkan Apa yang kita lakukan di dalam hidup ini Yang selalu meninggikan dan mengagumkan namanya Ternyata benar bahwa ada upah yang kita terima Kalau kita mau taat kepadanya Kita bisa merasakan suatu hubungan yang intim Suatu hubungan yang luar biasa dengan Tuhan Kalau kita bisa merasakan suatu hubungan yang intim dengan Tuhan Maka kita ini akan merasakan suatu ketenangan di dalam hidup ini Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini tidak bisa membuat kita ini kuatir Tidak bisa membuat kita ini takut Yang ada membuat diri kita ini lebih pasrah kepada Tuhan Dengan suatu kepercayaan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita Dan Tuhan pasti akan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan ini Artinya bahwa kita ini tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini Senantiasa kita sampaikan kepada Tuhan Mari kita rasakan dalam kehidupan kita yang sudah menjalin suatu hubungan yang intim kepada Tuhan Dengan iman yang sungguh-sungguh kepadanya Dengan ketaatan Maka kita bisa merasakan dalam kehidupan ini Kalau kita jauh dari Tuhan Kita akan mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan dalam hidup ini Oleh karena itu kekasih Tuhan Mari kita tunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan Sebagai bukti kalau kita ini mengasihi Tuhan Sebagai bukti kalau kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Inilah berkat Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan Yang sudah membimbing kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu Biarlah lewat kebenaran firman-Mu ini Kami semakin hari semakin taat kepadamu Kami semakin hari semakin semangat Untuk melakukan perintah-Mu Di dalam kehidupan kami Bapak di dalam surga Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin